PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Kali kedua mengikuti acara sambut baru yang membuat saya terkesan dengan gereja katedralnya Dan kali ini mengikuti acara pernikahan karyawan kantor Setelah menyelesaikan tugas di kantor pada pagi hingga siang hari Dan setelah makan siang serta bersiap-siap Akhirnya kami baru berangkat pada pukul 15 sore atau jam 3 sore Dari awal yang sudah direncanakan pada jam 1 siang Di perjalanan kali ini saya tidak sendiri Saya berangkat bersama Bapak Daniel Daseng Pengurus KSP Kepit Abormas Dan juga Mas Andang Driver di perjalanan kami kali ini Perjalanan ke Flowteam akan memakan waktu 3 jam Karena target kami tiba di Flowteam jam 6 sore Maka perjalanan kami agak sedikit dipercepat Untung saja selama perjalanan saya tidak bongkar Kalau bongkar kan malu Kami pun tiba di Flowteam jam 6 sore Setelah sampai ke kantor cabang utama Flowteam Kami lalu bergegas bersiap-siap Sambil menunggu teman-teman dari kantor cabang Flowteam datang Perjalanan kami menuju ke lokasi acara menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam Ditambah jalanan yang kami lalui tidak semulus jalan ibu kota Namun itu bukan halangan Karena driver kami sudah cukup handal di medan ini Dan sebelum jam 8 malam Kami pun tiba di lokasi resepsi pernikahan Bisa dibilang masih belum terlalu ramai Kami pun mengikuti rangkaian acara resepsi pernikahannya Dan tentunya ada sambutan dan penyerahan kado bagi kedua mempelai yang berbahagia Selamat ya untuk kedua mempelai Semoga bahagia sampai kakek nenek Setelah selesai acara kami pun langsung pulang Dan itu sudah di jam 12 malam Sehingga kami tiba di kantor Flowteam jam 1 pagi Kami pun langsung tidur di mes karyawan kantor cabang utama Flowteam Selepas acara malam paginya kami harus segera kembali ke Maomere Selepas mengurusi administrasi dan lain-lain di kantor cabang utama Flowteam Kami pun berangkat kembali dari Flowteam ke Maomere pada pukul 9.30 pagi Bedanya kali ini perjalanan kami sedikit santai Sehingga bisa menikmati pemandangan yang bagus-bagus selama perjalanan pulang Tapi cerita ini belum berakhir Kayaknya kurang lengkap kalau ke pesta tanpa acara joget-joget Apalagi pesta pernikahan Nah mari kita tutup video ini dengan acara bebas Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Panggawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.